Mbak, begini ya. Begini, saya mau tanya nih langsung aja ya. Iya. Halo? Begini, kan saya tuh dari Indonesia tuh gaji tuh Rp4.700. Pas nyampe sini ternyata saya ini jaga kate. Kakenya udah pake kate, kasih gak apa. Terus saya nih kok, saya gak mau gaji segitu katanya. Saya gaji segitu, gak mau. Saya minta ditambahin karena saya kayak gak apa-apa yang sebegaknya sama nenek nih. Neneknya tapi masih sehat lah. Kakenya udah sakit-sakitan di mana. Terus majikan mau memaikin. Jadi jadi Rp5.000 ya. Jadi Rp5.000. Terus uang lembur. Uang lembur seharinya 200 kecil. Majikan mau. Akhirnya mau. Udah berjalan sampai 9 bulan seperti itu. Nah sekarang kakenya meninggal. Tinggal nene. Tapi yang tanda tahan itu kakek. Tanda tahan konfak itu kakek. Tinggal nene. Cuma kata anaknya bilang kayak gini sekarang. Maka gak ada. Nen tinggal kamu jaga nenek. Jaga nenek kan kerjaan simple. Katanya gitu ya. Gak banyak kerjaan. Gak seperti kakek. Gimana kalau misalnya. Oh jadi banyak peraturan lagi begini-begitu ya. Kayaknya anaknya merasa gak hidup. Gak suka. Kalau saya di gaji Rp5.000. Jaga nenek. Jaga nenek. Karena neneknya masih sehat. Cuma dia minta dimandiin gitu ya. Ya gak apa-apa saya mau. Yang cuman. Yang jadi itunya dia mungkin-mungkin masa lalu. Saya tuh udah masih duit kamu. Masih duit kamu. Masih gaji tinggi. Kalau misalnya kamu sekarang gak mau menurut saya. Gak ngomong. Gak ini. Sekarang kamu kan kerjaan agak ringan. Ketanya ya. Saya turunin lagi gajinya seperti dulu. Nah disitu saya gak mau. Karena kalau saya di PINIS kan. Cari aja yang lain. Itu gimana. Maksudnya gimana? Saya gak faham. Maksudnya. Maksudnya. Gajinya mau dicurungin lagi. Kamu masih pertama kali di Hongkong mbak? Enggak. Saya udah 9 tahun dulu. Cuman saya udah 2019 saya pulang. Kesini lagi 2003. Kalau saman gak setuju. Kalau saman gak setuju kan boleh nge-break. Tapi kalau kamu nge-break kan pulang Indonesia lagi. Proses lagi dari apa? Iya. Iya. Nah sekarang yang jadi masalahnya kan bukan. Masalah nge-break-nge-breaknya. Karena tuh yang kena tangan. Katanya udah gak ada. Ya berarti saya PINIS. DIVINIS kan? Gimana? DIVINIS kan? Ya DIVINIS kan. Terus? Iya. Tapi kamu sudah proses belum sama majikan yang sekarang? Belum. Karena kakak baru menindahkan di tanggal 20. 20 kemarin. 20 kemarin. Iya. Kalau majikanmu nih. Kalau majikanmu gak baik. Kamu bisa di komplain gitu loh. Saya takutnya kamu yang bermasalah sayang. Tapi kalau kamu kerja gak ikhlas. Yaudah gak apa-apa. Cari yang lainnya. Soalnya gini. Dia. Dia juga seolah-olah. Mbak mau. Gaji saya 5 ribu. Karena cuma nenek. Nenek masih saya. Kan wajar tau mbak. Sekarang cuma nenek satu orang aja. Kan sammen harusnya. Harusnya. Saya gak. Gak. Gak tau ya. Karena sammen telepon saya berkali-kali. Otomatis kan. Sammen butuh teman untuk ngobrol kan. Bener gak? Iya. Jadi jangan sakit hati kalau saya ngomong ya. Intinya adalah kamu orang baru di situ dengan gaji 5 ribu bagi mereka itu sangat berat sekali. Dan sekarang tinggal satu orang yang sehat saja. Dan sammen tidak suka. Ya kalau sammen gak suka ya boleh keluar dong. Sammen boleh keluar. Tapi sammen kan bukan finis. Tapi di finis kan. Tapi kalau ada catatan yang gak baik. Atau seperti apa bagaimana. Itu resikonya. Kan masih. Baru saja nih. Baru saja ada kasus. Mbaknya neneknya meninggal. Sekarang viral di TV. Padahal bukan berarti mbaknya salah loh. Di situ mbaknya gak salah loh. Paham gak maksud saya? Jadi banyak sekali terjadi sesuatu di luar kendali. Jadi hati-hati. Jangan menolak dengan cara kasar ya. Masih kan saat ini tuh hati-hati itu aja. Kalau kamu gak suka gak ada masalah. Tapi jangan dengan cara kasar. Karena banyak kejadian sekarang kamu divitnah mencuri lah. Entar kehilangan ini itu. Ini itu yang maafan siapa? Kamu sendiri. Itu pesan saya. Jika kamu gak suka pun kamu gak boleh menunjukkan aura marah sama mereka. Ah iya iya. Nah begini yang saya tanyakan. Bila saya gak suka gak mau lagi disini. Gak mau jaga nyanyi disini. Apakah saya tetap akan diviniskan? Atau gimana gitu? Harusnya diviniskan. Karena ada tiga kondisi yang bisa membuat kamu finish kontrak sebelum. Diviniskan sebelum finish kontrak. Meninggal dunia yang tanda tangan. Ada kebangkrutan atau masalah keuangan. Dan ketiga pindah rumah. Tiga situasi itu yang susah membuat kamu diviniskan. Tapi karena kan kamu barusan dari Indonesia juga. Proses dari PT juga. Luntat tuh semua agent mau menerima kamu. Karena kemungkinan besar kamu dikunci kontrak kerjanya. Jadi saya selalu menyarankan jangan pakai emosi loh. Kalau kamu menolak majikan pun jangan mentang-mentang. Seperti ini, seperti itu. Karena saya takutnya majikan gelap mata dan kamu akan menyesal seumur hidup. Karena mereka akan nulis surat di imigrasi lah ini, itu. Bukan nyuruh kalian tunduk untuk majikan ya. Tapi ambil posisi yang aman dengan sabar saat mengambil keputusan. Iya. Ya makanya itu kan saya kan menghubungi Mbak Yuni gitu. Gimana baiknya. Gimana gitu. Kalau misalnya apakah ini akan diviniskan atau gimana gitu. Saya juga nggak mau ngambil. Risikonya kalau dia nggak mau minisin. Ya aku juga nggak mau ngambil. Ya udah, berjakin aja dua tahun gitu. Karena saya takutnya nih mereka bilang atas nama kakek. Tapi pada kenyataannya bukan atas nama kakek. Paham nggak maksud saya? Kita nggak tahu juga. Karena nama anak dengan nama orang tua, laki-laki itu biasanya sama. Jadi kalau kamu salah persepsi, kamu mengatakan bahwa atas nama kakek padahal itu atas nama anak. Maka resikonya di kamu berat sekali. Kamu harus pulang Indonesia. Jadi jangan mengambil keputusan yang membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Paham ya? Ya. Oke. Yang kaya-kaya makasih ya. Sama-sama. Teman-teman. Saya tidak pernah mengajarkan pada kalian untuk takut sama majikan. Untuk tunduk sama majikan. Untuk melawan dengan majikan. Tidak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa lanceng, Ti. Jika ada sesuatu masalah, pikirkan dengan tenang. Berpikir dengan tenang. Apa yang akan terjadi? Saat kita sudah mengambil keputusan seperti ini, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Jadi tidak bisa semena-mena kalian menganggap, oh bodoh amat. Saya kan finish kontrak. Oh bodoh amat. Ingat loh. Saya selalu mengingatkan pada kalian, beberapa orang finish kontrak, tidak ada jaminan visanya bisa keluar. Jadi ada catatan-catatan dari majikan. Itu diperlukan ya. Bukannya kita kalah. Bukannya kita kalah. Tapi kita harus hulanceng. Harus tenang dalam menghadapi keadaan dan kenyataan. Tidak berani komentar yang pedes-pedes. Tidak berani komentar yang parah-parah. Karena bagaimanapun juga sandang pangan saya, keluarga saya ada di Hongkong. Tapi pada kenyataannya Hongkong sekarang lebih horror daripada yang kemarin-kemarin ya. Papamu pulang. Jadi Hongkong lebih horror dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Dengan cerita-cerita yang ada, pelan-pelan gak usah lari meh. Jadi harus berhati-hati di dalam setiap tindakan. Gak boleh kita seenaknya sendiri. Kamu gak suka memajikan. Lakukan dengan benar. Ada term and condition-nya. Bukan berarti kamu mentang-mentang, terus kamu nge-prik, terus sekabur, atau seperti apa dan bagaimana. Itu sungguh tidak saya sarankan ya buat teman-teman yang ada di Hongkong. Jadi ambil keputusan yang benar di dalam setiap tindakan. Dan tentang gaji. Gaji standar kita 4,730 ya. 4,730 atau 4,760. Dan kalau kalian minta gaji tinggi itu tergantung dari majikan. Apakah gak boleh, Miss? Boleh. Tapi resikonya mungkin majikan gak mau kamu. Bener gak? Ya kalau kita banyak-banyak bersyukur ya Mbak ya. Ada orang yang gajinya standar tapi hasilnya memuaskan. Ada yang gajinya di atas standar tapi merasa kurang terus. Masih cari partai misalnya, sini. Dan akibatnya diinterminip majikan. Dituduh mencuri. Melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ya kalian tahu maksud saya kan. Jadi sekali lagi buat teman-teman lakukan yang terbaik jika kalian masih ada di negeri orang jika sudah tidak butuh uang lagi ya kita harus kembali ke negeri kita sendiri. Karena Indonesia itu sungguh-sungguh indah. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.